ini chicken crispy aku coba ya teman-teman ya gimana rasanya dan aku coba sama mayonaise juga saus tomat aku mau jadikan satu nikmatnya ada rasa bau harum dari bumbu ngohiongnya teman-teman ya dan ini tak kalah dengan yang dijual di pinggir jalan-jalan itu atau di chicken dan kacikan ya teman-temannya mantap halo assalamualaikum jumpa lagi dengan putu newaro channel kali ini aku mau bikin ayam goreng crispy ya teman-temannya atau dengan nama jip hai dan ini bahan-bahannya ada ayam ayam ini udah aku marinasi ya teman-temannya terdiri dari roiko juga ada gula putih juga ada lada juga ada bumbu bubuk ngohiong ya teman-temannya bubuk spesial dari lima bumbu ya teman-teman jadikan satu dan ini ada terigu dan juga maizena aku jadikan satu aku kasih bumbu aku kasih bumbu juga ya teman-teman dan ini ada telur dan kita masukkan ke dulu ya teman-temannya kita masukkan ke telur dan kita kasihkan ke teman-teman teman-teman edlyam atas teutuh 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 suara berisik tadi dari minyak ini minyaknya sudah panas dan ayamnya yang berkepung sudah aku masukkan dan kita nanti kita balik setelah bawahnya kering bawahnya sudah matang baru kita balik dan ini kita balik kita balik biar gak kosong ayam crispy ayam goreng crispy ini pake ngoyong bumbu spesial ngoyong ini aslinya kuliner dari Taiwan ya teman-teman karena aku pengen mencoba dan alhamdulillah dan cengkung ayam crispy ayam goreng crispy dan kita tunggu sampai garing ya teman-teman ya baru kita angkat nah ini dia ayam goreng crispy sudah matang dan rasanya dijamin mantul pokoknya dan teman-teman boleh dicoba ya bahannya gampang bumbu ngoyong itu ada di supermarket tukuplasti juga ada dan ini toppingnya kita pake mayones juga pake saus sambal ya teman-teman ya biar rasanya tuh nendang dan ini ayam goreng ini boleh dipotong-potong tipis-tipis ya teman-teman ya tinggal selera kita mau makan mau makannya dengan selera gimana oke aja dan terima kasih yang udah nonton putinnya warna ayam goreng crispy ala Taiwan semoga bermanfaat ya teman-teman ya terima kasih selamat menikmati terima kasih